Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Hari ini masih Allah berikan kemudahan buat kita berjumpa. Buat kita lanjutkan belajarnya. Semoga apa yang diusahakan Ayah Bunda semua. Baik dari segi waktu, dari segi biaya, kuota internet dan segalanya. Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar. Syukur masih bisa belajar. Baik insya Allah hari ini kita lanjut lagi ke kelanjutan belajar kita. Insya Allah kita akan selesaikan just 30 ini. Kemudian nanti setelah selesai just 30 ada beberapa kali pertemuan lagi. Yang nantinya kita akan latihan. Latihan menjelaskan. Menjelaskan hukum-hukum tajwidnya, mengenai makhrodnya, mengenai sifatnya. Terus kemudian nanti di akhir pertemuan, kurang lebih di Desember nanti, nanti kita ada tes baca. Ada tes baca, nanti ada nilainya lagi. Kalau waktu itu di Ramadan tahun lalu, tahun lalu ya. Tahun ini ya. Pokoknya di bulan Ramadan kemarin, kita sudah ada tes juga ya. Teori. Teori. Nah kemudian nanti insya Allah nanti kita akan ada tes praktik. Setelah selesai just 30 dan kemudian kita ada latihan-latihan sedikit. Untuk menjelaskan beberapa hukum-hukum, makhrod, dan sifat terkait suruh-suruh yang nanti akan kita coba jabarkan ya. Insya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah diawali dengan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Silahkan Bunda dibuka mushafnya suruh selanjutnya yaitu suruh Al-Kawasar. Ya Al-Kawasar. Mudah-mudahan ya semenjak Ramadan dengan beberapa teori, kemudian kita lanjutkan dengan praktik. Ya plus ada sedikit teori juga. Ya mudah-mudahan itu membantu Ayah Bunda semua untuk ngajinya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan selesai ini jangan berpuas diri. Mungkin nanti setelah diberikan nilainya, baik yang bacaannya sudah membaik atau bagus, ataupun bacaannya yang masih kira-kira masih perlu banyak perbaikannya. Maka jangan berputus asa, dan jangan juga jangan bersenang diri, karena terus belajar. Karena yang baru kita baca itu just 30. Masih ada 29 just lagi. Begitu ya. Terus belajar. Terus semangat. Suruh Al-Kawasar. Sekarang kita mulai dengan bacaan istia'azah dan bahas malam barang-barang. Sekarang ayat 1 surah Al-Kawasar. Inna dipanjangkan. Gunanya panjangkan. Inna panjangkan. Dua ahrokat atau tiga ahrokat. Terus di situ dia ada tanda mad. Ada tanda mad. Mad apa ini? Mad apa? Ayo masih ada yang ingat. Masih ada yang tahu ini mad apa. Nanti kita akan ada latihan seperti itu ya. Mad jais munfasil, Ustaz. Mad jais munfasil. Barak Allah. Disini ada mad jais munfasil. Panjangkan bacanya empat atau lima. Tapi kita prakteknya empat ya. Inna panjang. Kemudian. A'toinaka. 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 Ada huruf Ain. A'to. A'to. Disitu ada suaranya yang mengalir sedikit ya. Huruf Ain. A'to. Jadi jangan A'to. Atau A'to. Kebanyakan. Jadi pertengahan. A'toinaka. Kemudian huruf To. Letak huruf To ada di mana? Lain-lain atas itu. Pertemuan apa dengan apa huruf To? Ujung lidah. Ujung lidah. Gigi atas To. Sorry. Gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Tempelkan di situ. Kemudian. Loina. Ya. Loina. Loina. Nah disitu ada ya sukun. Sebelumnya apa di situ? Madlin. Bukan Madlin. Yaudah Pak. Huruf Lin. Huruf Lin. Huruf Lin. Ya. Bukan Madlin. Kalau Madlin. Huruf Linnya. Dalam keadaan Wakof. Wakof. Ya. Dalam keadaan Wakof. Oke. Sambil diingat-ingat ya. Ini kita sebenarnya sudah mulai pemanasan ya. Sambil diingat-ingat. Terus juga sambil terus dilatih bacanya ya. Loina. Nah Lin itu apa sih? Lin itu lembut. Ringan ya. Jadi bacanya jangan dihentak. Jangan A-Toi-Na. A-Toi-Na. Tidak. Tapi lembut. A-Toi-Na. A-Toi-Na. Kemudian Nunnya. Nunnya ini dibaca dua harokat ya. Ada apa di huruf Nun ini? Madiwad ya Ustadz. Madapa? Iwad. Madiwad. 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 Madiwad Asli atau Madiwad. Bukan Madiwad. Betul. Ya. Kalau Madiwad itu fathatain. Nah gampangnya gitu aja. Terus dibaca wakof. Oke. Baca dua harokat ya. Kemudian dari kaf masuk kelam. Dari kaf langsung kelam. Dari kaf kelam. Di sini ada lam apa? Ada hukum apa ini? Alis Lam Komariyah. Alis Komariyah. Dalam Komariyah. Dia dihukumi sebagai izhar. Namanya Lam Komariyah. Hukumnya izhar. Izhar Komariyah. Kemudian Lam di sini. Dia punya sifat apa terkait suara? Bayinia. Bayinia. Ini sering disampaikan sejak awal. Bayinia. Jadi alirkan sedikit suaranya. Al-Toyna Kal-Kaw. Kal-Kaw Al-Au. Begitu. Terus kalau tadi ya sukun sebelumnya Fadha. Kalau sekarang sukun sebelumnya Fadha ada apa itu? Sama. Huruf Lin. Huruf Lin. Lembut. Al-Kaw Saru. Kemudian ada Sa. Kemudian ada Ro. Ro-nya ini dibaca tebal, tipis? Tebal. Tebal. Tebal, Pak Ustaz. Tebal. Tidak. Sar. Tapi sar. Sar. Tidak sar. Eh, tidak sar. Tapi sar. Tebal kan. Oke, kita baca dari awal ayat. Silahkan dibaca. Sambil dilatih ya. Jangan dihentak-hentakan. Berikutnya ayat dua. Fah. 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 Fahnya tipis. Sotahnya tebal. Huruf Sode. Ada sifat apa saja? Sebutkan semuanya. Boleh di chat biar tidak terlalu ramai. Silahkan. Rufsod, sebutkan semua sifatnya. Mulai dari terkait suara, udara, eudara, suara. Pangka lidahnya naik atau turun. Rekat atau orang lidahnya. Kemudian mudah atau susah. Kemudian ada tidak sifat yang tidak punya lawan. Silahkan di chatting. Yuk, sambil murojaan. Ini juga saya sambil, biar semakin meningkat itu ya. Upgrade juga buat teman-teman, ayah bunda semua. Kemarin, enggak kemarin sih, beberapa waktu belakangan saya lagi memperhatikan Hafiz Indonesia itu ya. Ternyata luar biasa sekali ya. Lumayan luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya itu bukan hanya hafalannya. Bukan hanya hafalannya, tapi bagus bacaannya. Bukan cuma hafalannya. Bukan cuma dia tahu surat itu surat apa, ayat berapa. Ternyata bukan di situ. Ada hal yang lainnya juga, yang jadi penilaiannya. Ya, terutama bacaannya. Terus kemudian dia tahu menjabarkan, dia bisa menjabarkan ini hurufnya keluar dari mana, makhrutnya dari mana, sifatnya apa, hukumnya apa. Jadi beneran lengkap gitu. Barakallah. Ini ada yang jawab. Hamas rokhowah. Isti'la itbaq ismat. Sofi rusod. Ya, oke. Hamas rokhowah. Isti'la itbaq. Sama. Ya, barakallah. Ya, barakallah. Benda Siti Hanna kurang satu nih. Benda Sahira. Ya, ada enam ya. Ada enam. Ya, barakallah. Ya, itu dia setiap hurufnya. Jadi dia nanti suaranya mengalir, udaranya mengalir deras, dan tebal. Tebalnya pun tebal yang kuat. Isti'la itbaq. Fa, fa, sol, fa, sol. Dan fa, sol, sol. Tapi sol, sol. Fa, sol, li, li, fa, sol, li, li, rob, i, ka. Nah, kemudian lam. Ada lam tashdi. Jangan terlalu terburu-buru. Disesuaikan dengan tempo bacaan. Fa, sol, li, li. Jangan buru-buru. Fa, sol, li, li, rob, i, ka. Buru-buru. Nah, bacaannya pertengahan, tapi bas masuk tashdi terlalu buru-buru. Jadinya ikhtilas nantinya ya. Atau kekurangan harokatnya. Jadi sesuaikan. Fa, sol, li, li, rob, i, ka, wan, har. Terus li, rob, i, ka, wan, har. Nah, rohnya lagi-lagi di tipis. Kemudian ha-nya jelaskan. Wan, har, har, wan, har, wan, har. Oke, sekarang ayat ketiga. Inna, inna, sha, inna, sha, ni, aka, hu, wal, abad, taru. Inna, sha, ni, aka, hu, wal, abad, taru. Jangan lupa, anuntaj, didi, ditahan. Ada hukum gunah di sini. Kemudian sha. Merupin ya. Jangan syiah. Sha, sha. Dimana letak krupsin? Tengah lidah. Tengah lidah. Tengah lidah. Gimana cara mengeluarkannya? Cara. Sha, 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 sha. Seperti angsah. Oke, barok Allah. Udaranya menyebar, Pak Ustaz. Asya at-tafashi. Marok Allah. Ada udara keluar. Ada udara keluar. Kalau ditanya bagaimana cara mengeluarkannya, itu nanti masukkan ke sifat hurufnya. Jadi semua sifat hurufnya, di jadatul langsung keluar semua, sekali jadi. Rafashinya keluar, rokhullahnya keluar, hamesnya keluar. Invitah istifat, 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 istifatnya juga keluar. Jadi dia tipis, sekali jadi. Sha, sha. Jadi jangan dua kali, jadi. Jangan ada dua kali proses. Shia, shia. Nah, masih ingat? Waktu itu. Jadi langsung, sha. Sha. Jangan shia. Memang kalau transliterasi Indonesia kan, S-Y. Tapi kalau transliterasi yang lain, mungkin bisa S-H ya. Seperti yang kayak kemarin, insya Allah. Insya Allah ya. Begitu. At-tafashi. Ya, jadi jangan dijadikan S-Y. Jangan S-Y, A-S-H-I-A. In-na-sya-ni-a-ka-sya-ni. Jadi shia. Jadi langsung sekali jadi. Sha. In-na-sya-ni-a-ka-u. In-na-sya-ni-a-ka-hu. Yahua. Yahua. Di sini ada Hamzah. Hati-hati ya. Hamzah suka jadi tashil. Jadi ringan di bacaannya. Jadi mudah. Insya. Jangan. Sha-ni-a-ka-hu. Sha-ni-a-ka. Jelaskan Hamzahnya. Sha-ni-a-ka. Sha-ni-a-ka-hu-wa. Begitu ya. Hu-al-ab-tar. Yahua-al-ab-tar. Silahkan dicoba. Yahua. Kalau masih ingat waktu di Ramadan. Kalau tidak saya, saya kasih rumus. Jadi kalau fathah. Kalau huruf tipis ketika fathah. Caranya gimana? Cara ngewarinya. Kalau kasro. Ketika huruf itu yang tipis yang kasro. Gimana? Ketika huruf tipis yang domah. Bagaimana cara ngewarinya? Baik. Kita lanjut lagi. Itu dari surah al-gawthar. Pastikan semua rohnya itu tebal. Dan mengalir sedikit suaranya. Al-kawthar. Wan-har. Hu-wal-ab-tar. Tebal semua. Berikutnya ke surah al-kafirun. Surah al-kafirun. Silahkan dibuka. Kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat satu ya. Ulya. U-al. Ulya. Ayuhal kafirun. Nah. Ulya. Ulya. Di sini. Ulya. Nah. Dari kul. K-iaknya. Ya. Lamnya itu dialirkan sedikit. Nah. Kemudian di huruf ya. 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 Itu di. Ada hukum apa di situ? Ya. Ayuhal. Majaizmun fasil. Buka Ustadz. Majaizmun fasil. Fasil. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Mat yakin sustas. Dua-duanya nadanya sama. Atau mat. Apa Ustadz? Silah tawilah. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Majaizmun fasil. Majaizmun fasil. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Habis itu bingung. Mat silah tawilah ya Ustadz. Mat silah. Bukan mat silah. Yang rupiahnya ya. Yang rupiahnya. Yang rupiahnya. Ayo. Yang benar yang mana nih? Mat wajib mutasil atau majaizmun fasil. Majaizmun fasil. Yang bilang mat wajib mutasil siapa? Saya Pak Ustadz. Mat wajib mutasil. Satu orang. Terus siapa lagi? Majaizmun fasil. Majaiz. Majaiz. Majaizmun fasil. Yang bilang mat wajib mutasil kenapa? Karena bertemu dalam mat tawii bertemu dengan huruf alif dalam satu kalimat. Oke. Terus. Yang bilang majaizmun fasil. Kenapa kok majaizmun fasil? Di lain kalimat Ustadz. Di lain kalimat? Di lain kalimat. Menanggung dua kalimat Ustadz. Dua kata. Mutasil Ustadz Ustadz. Mutasil tersambung. Karena ada Hamzah dalam satu kalimat. Karena ada Hamzah dalam satu kalimat. Karena ya berharokat fathah diikuti alif bertemu dengan Hamzah. Ya Hamzahnya itu nyambung atau yang misah? Yang mutasil atau yang munfasil? Mutasil nyambung, munfasil misah? Mutasil. Mutasil nyambung Pak Ustadz. Mutasil. Mutasil. Dua ya. Mutasil atau munfasil? Jangan munfasil. Munfasil. Mutasil. 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 Mutasil yang nyambung. Mutasil, nyambung misah? Nggak ada artinya. Mutasil atau munfasil? Oke. Jawabannya yang benar. Mutasil. Ini secara hukum. Secara hukum bacaan maka dia dihukumi matjaiz munfasil. Tapi secara lafaz dia mutasil, tersambung. Kenapa seperti itu? Karena terkait rosem. Penulisan untuk ya ayyuha. Kemudian ada satu lagi. Ha ula ha ula ha. Ha ula i. Ha ula i wala. Ya ha ula i. Untuk dua itu, maka tulisannya dia tersambung, tapi secara hukum dia terpisah. Munfasil. Jadi dia dihukumi sebagai majaiz munfasil. Walaupun itu tulisannya tersambung. Karena terkait rosem. Dan sebenarnya itu dua kata yang berbeda. Yang pertama ya sama ayyuha. Namun secara tulisan dia disambungkan. Itu ada keidahnya tersendiri. Itu nanti belajarnya ilmu rosem masuknya. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini penting nih diketahui. Karena kalau nanti, ayah bunda semua nanti setelah dari sini, misalkan terus kemudian dilanjutkan, belajar dengan siapa sampai selesai 30 juz. Kemudian bacaannya sudah bagus. Kemudian lanjut. Masuk ke pembelajaran berikutnya. Belajar torik berikutnya. Belajar torik yang membaca majaiznya itu dua harokat. Kalau kita di sini bingung menentukan ini majaiz atau mat wajib, kita nanti ketika belajar itu kita bingung. Wah ini majaiz mat wajib ya. Gitu ya. Jadi ada dua ya tadi ya. Ada ya ayyuha sama haula'i. Haula'i contohnya ada di misalkan di juz 30 itu ada di surah hal mutafifin. Nah silahkan sambil dibuka. Kita sambil lihat ya. Atau enggak sambil dilihat di sini ya. Haula'i wala. Haula'i. Ini. Kok enggak bisa di zoom ya. Di ayat 23 itu fasta? Eh 32. 42. Ayat 32. 32 kelihatannya sudah ya. Ya. Majaiznya itu ha'nya. Haula'i. Ya. Itu majaiznya di ha'nya. Ya. Dia sama seperti ya'ayuha. Ya. Dia secara lafaz tersambung, tapi secara hukum terpisah. Munfasil. Kalau secara lafaz, mutasil. Oke. Nah kalau ini... Terus mana yang akan kita ikuti itu Pak Ustaz? Majaiznya jadinya. Munfasilnya. Majaiz. Majaiz. Karena dilihat secara hukum. Bukan secara lafaz atau secara tulisan. Secara hukum bacaan. Jadi majais hukumnya. Nanti kalau baca juga dia jadinya majais. Misalkan kita baca yang majaisnya dua harokat. Maka ini bacanya. In-na-ha-ula-i-wa. Seperti itu. In-na-ha-ula-i. Hanya baca dua. Lanya tetap dibaca empat. Karena disitu... Mat... Wajib. Wajib nantar. Kenapa tetap dibaca empat? Ya karena memang kaidahnya seperti itu. Bagi yang membaca majais dua harokat. Ada kaidahnya. Jadi enggak sembarangan. Insya Allah nanti saya juga lagi mau buka program. Buat latihan. Baca tapi majaisnya dua harokat. Cuma sebelum kesitu. Mesti tuntas dulu nih. Ayah bunda ya. Mesti tahu majais mana. Mat wajib mana. Karena itu sudah mulai lintas riwayat. Lintas jalur. Sudah mulai lintas jalur minimal. Sudah paham betul. Bacaan yang ada di riwayat kita. Jalur kita. Kiraat kita. Begitu. Kita kan kiraat asim. Riwayat hafz. Jalur syatibiyah. Begitu. Nanti kalau ada yang baca majais dua harokat. Tapi tetap bacanya riwayat hafz. Cuma beda jalur. Begitu. Kalau di Juz 30. Ya paling seperti kemarin yang sudah disampaikan ya. Yang banyak berbeda di antara beberapa riwayat. Atau kiraat ya. Seperti Adroka jadi Adreka. Terus kemarin juga. Di Almutafifin. Kalau di kita. Dibaca sakta. Wajib. Wajib sakta. Tapi kalau di riwayat lain. Itu tidak dibaca sakta. Kalabarena. Contoh di riwayat syubah. Ya kemarin juga sudah disampaikan. Kalau untuk riwayat kita ya. Seperti yang sudah disampaikan. Kalau di Juz 30. Nanti setelah ini selesai. Saya tambahkan lagi beberapa hal. Sepertinya kemarin belum semua ya. Terkait materi gorib. Materi gorib. Gorib itu sebenarnya terkenalnya hanya di Indonesia saja. Kalau kita belajar keluar. Dengan syek-syek dari luar. Mereka gak kenal gorib. Apa gorib? Gorib asing. Apa yang asing? Bacaan apa yang asing? Semuanya tidak asing. Semuanya sudah ada jalur periwayatannya. Tapi untuk mempermudah biasanya seperti itu. Di kita untuk mempermudah. Agar orang awam lebih mudah memahamkan. Maka itu kita sebutnya dengan gorib. Insya Allah nanti kita tambahkan. Selesai. Ini Juz 30-nya dulu. Kita selesaikan. Insya Allah. Kita lanjut lagi ke surah Al-Kafirun. Lanjut ya. Jadi disitu adalah mat wajib. Eh mat wajib. Mat jahiz. Mat jahiz. Ini kenapa saya sering contohkan Al-Kafirun. Yang sering dibaca dua harokat. Karena memang sangat sering sekali. Ini apa nih? Saya agak error ininya. Sebentar ya. Saya restart dulu. Karena sering sekali ya. Para imam-imam timur tengah. Bahkan sekarang pun sudah mulai mengenalkan cara bacaannya. Yang bacaan mat jahiznya itu dua harokat. Di Indonesia ini sudah mulai dikenalkan. Alhamdulillah kita juga belajar terus. Makanya saya bilang terus belajar gitu loh. Terus belajar. Sama halnya kita ini sudah hafal 30 juz gitu misalkan. Insya Allah ya mudah-mudahan semuanya hafal Quran 30 juz. Terus abis itu ngapain gitu. Apa ya udah gitu. Enggak kan. Terus misalkan kita sudah baca misalnya. Bukan hafal deh. Baca aja deh. Baca dari juz satu. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Sudah selesai baca di depan guru gitu misalkan. Terus mau ngapain. Belajar lagi terus. Belajar terus gitu. Jadi jangan berhenti. Baik yang baca ataupun yang menghafal. Sudah hafal susah gitu kan. Ibaratnya gitu kan. Susah payah. Sungguh-sungguh gitu kan. Penuh pengorbanan buat ngafal gitu kan. Sungguh-sungguh akhirnya dapat hafalan. Tapi sudah kelar 30 juz bingung mengapain. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Apalagi ini baru juz 30 gitu ya. Nah maka masih banyak terus. Sampai kapan kita belajar? Sampai ke balik papan. Bukan ke Kalimantan ya. Ke kuburan maksudnya. Tukap bumi. Masuk ke dalam kubur. Ada di balik papan. Terus tukap bumi. Ini Alhamdulillah sudah bisa lagi. Al-Kafirun. Alhamdulillah. Ini ayat 1. Maka kita baca sesuai dengan riwayat dan jalur periwayatan kita. Baca ayat 1-nya dengan 4 harokat. Nah ini semua matjais semua nih. Awal-awalnya. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 6 gak ada. Maka dibaca 4 semua. Walaupun mungkin pernah dengar bacanya yang cuma 2 harokat. Ulyya ayyuhal kafirun. La a'abudu ma ta'abudun. Wala antum a'abidu nama. Ini jangan 4 dua ya. Wala antum a'abidu nama a'abudu. Wala ana a'abidu ma'abadthum. Wala antum a'abidu nama a'abudu. Nah itu bacanya 2 harokat semua. Ini nanti ada konsekuensi lainnya. Tapi sekarang kita praktikannya yang 4 harokat. Sesuai jalur periwayatan kita. Ulyya ayyuhal kafirun. Ya-nya dibaca 4. Ayyuhal ayyuhal. Ini agak ditekan sedikit. Yang bertajdide. Ayyuhal. Kemudian masuk ke lam. Di sini ada lam komariyah. Dibaca idhar. Jelas. Kemudian kafirunya tebalkan. Panjangkan 4 harokat. Madaridlisukun. Silahkan dipraktekan. Kemudian ayat 2. Stabilkan. Diitung-itung. Nanti ketahuan. Kalau ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5-nya. Nggak stabil ketahuan. Madja iznya. La-a-abudu. La-a-abudu. Ma-ta-abudu. La-nya 4. La-a-abudu. Ayatnya. A-abudu. Alirkan. Kemudian budu. Budu. Tipiskan U-nya. La-a-abudu. Ma-ta-abudu. Ma-ta-abudu. Itu juga ayatnya alirkan. Kemudian du. Panjangkan 4 harokat. Du. Budu. Tipiskan ya. Jangan. Buru. La-a-abudu. Ma-ta-abudu. Tipiskan. Jangan penuh suara di dalam mulut. Ini semuanya huruf tipis semua. Hati-hati. Huruf ayatnya juga tipis ya. Jangan. La-a-abudu. Ma-ta-abudu. Ma-ta-abudu. Jadi tebal. Ya. Silahkan dicoba. Ya. Stabilkan bacaannya. Mungkin ini terlihat gampang ya. Karena mungkin sering dipakai sholat. Tapi hati-hati. Berikutnya. Wa-la-antum abiduna ma-aulang. Wa-la-antum abiduna ma-aulang. Wa-la-antum abiduna ma-aulang. Wa-la-antum abiduna ma. Namanya panjangkan empat. Tipiskan. Begitu. Silahkan dilatih. Yang berikutnya. Walahnya sama empat. Kemudian anah. Semua tulisan anah. Semua tulisan anah yang seperti ini. Atau yang ada tanda shift rule-nya. Ketika wasol. Dia dibaca pendek. Nanya ya. Tapi kalau misalkan mau dibaca wakof. Dia dibaca panjang. Contoh. Walah anah. Tapi kalau dibaca wasol. Disambung. Dia pendek naknya. Dan hati-hati. Huruf nun-nya ini mesti jelas. Jangan anah. Kadang suka gak jelas. Jadi sukun. Walah anah bidum. Anah bidum. Suka seperti itu. Jadi dijelaskan. Satu-satu harokat. Walah anah bidum. Ma'abatum. Dirasain. Satu harokat. Satu harokat. Anah anah bidum. Ayahnya dua harokat. Ayahnya dua harokat. Kemudian ini ada tanwin ketemu mim. Apa ini namanya? Ayo. Apa namanya? Idgombi gunah. Idgombi gunah. Dibacanya? Gunah berarti ya. Dengu. Dengu. Abadatum. Terus. Terus. Abadatum. Nah ini. Ada apa nih? Abadatum. Ayo. Kenapa gak dibaca? Abadatum. Kan itu ada dal ya? Sepun. Kok gak dibaca Abadatum? Enggak usah. Dulu di jarinya kayak gitu. Enggak gitu juga ya. Tasjidnya Dita Ustadz. Cuma hukumnya saya gak tahu nih. Tasjidnya Dita. Iya. Tasjidnya Kerta. Hukumnya gak tahu apa namanya. Ayo yang lain. Yuk. Idgombi mutajaniseng. Karena huruf dal sama tak. Idgombi mutajaniseng. Mutajaniseng. Apa sih Idgombi mutajaniseng tuh? Yang menyerupai. Dal bertemu rupa. Ustadz. Iya ada betul. Apa maksudnya Idgombi mutajaniseng tuh apa? Dua huruf ya. Hampir. Mahretnya hampir. Jadi di. Langsungkan gitu. Sama. Sama. Dilangsungkan. Sama makhluknya. Sama makhluknya. Terus. Sifatnya beda. Ustadz. Seolah berharokat Tasjid. Jadi disekaliguskan di. Apa sih? Abad Tum. Idgombi mutajaniseng. Itu Pak Ustadz. Jadi banyak seolah-olah. Ada suatu huruf sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Kedua-duanya huruf itu. Sama makhluknya Pak Ustadz. Dan lain sifatnya. Oke. Barakallah. Jadi mutajaniseng. Jadi ada tiga ya. Ada mislain. Ada mutakoribain. Ada mutajanisain. Mislain. Atau mutajanisan. Mutakoriban. Mislain. Mislan. Kalau yang mislain. Yang dia makhluk dan sifatnya. Sama. Infis sifati wal makhlukiditafako. Dan dia yang sama makhluk dan sifatnya. Terus ada lagi mutajanisan. Dia yang makhlukidinya sama. Tapi sifatnya berbeda. Itu kan tak dengan dal. Makhlukidinya sama ya. Di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri depan dan atas. Betul barakallah. Dan sifatnya dia pasti-pasti berbeda. Namun ya. Tidak semua yang dia makhluknya sama. Dan sifatnya beda. Itu dibaca mutajanisan. Contoh. Hamzah dengan H. Makhrutnya sama. Tapi dia nggak bisa dibaca idgum mutajanisan. Jadi ada beberapa hal. Hanya beberapa huruf saja yang dia diriwayat kita dibacanya dengan idgum mutajanisan. Jadi tidak semua ya. Misalkan lagi. Untuk satu lagi ya. Satu lagi itu mutakoriban. Mutakoribain. Yaitu huruf yang makhluknya berdekatan. Udah pasti sifatnya pasti berbeda. Nah makhluknya berdekatan. Seperti kof dengan kaf. Alam nakhlukum. Kalau itu boleh dibaca dua cara. Alam nakhlukum. Atau alam nakhlukum. Seperti itu. Kalau yang tadi. Ya dia idgum mutajanisanisan. Jadi tidak dipantulkan ya bacanya. Nanti ketika di Al-Quran. Di Al-Quran. Di justru atau di surah lain. Ketemu beberapa huruf yang dibaca seperti itu. Maka dia tidak di. Tidak di apa namanya. Tidak dijelaskan ya bacanya. Di idgum. Seperti ini. Bukan abadetum. Abadetum. Oke. Silahkan sambil dilatih ya. Dibaca lagi. Ayat keempat. Silahkan. Nah berikutnya. Ayat kelima. Ini sama ya. Kayak tiga ya. Sama kayak tiga. Sama ya. Sama kayak tiga. Penjelasannya juga sama. Berikutnya ayat enam. Lakum ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Dinya. Mad'aritli sukun. Panjangkan empat. Hati-hati ya. Di sini yang waliyadin. Jangan jadi ikhtilas. Jangan jadi berubah rokat. Jadi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi sukun. Berubah rokat. Atau jadi ikhtilas. Ngurangin harokat. Jadi tiga per empat harokatnya. Bukan satu. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Nah itu jadi ikhtilas. Harusnya li-nya satu harokat juga. Waliyadin. Tak, tak, tak. Waliyah, waliyah, waliyah. Hati-hati tuh. Jangan terburu-buru. Oke. Nah ini ya. Surah Al-Ghafirun. Langsung nanti setelah ini kita baca bergantian satu-satu. Oke. Untuk yang menghafal. Hati-hati ya. Ini ayat tiga sama ayat lima sama. Jadi jangan sampai tertukar-tukar ya. Jadi nanti gak selesai-selesai bacanya. Ya. Dari ayat tiga. Dari ayat lima balik lagi ke ayat empat. Terus balik lagi ke ayat lima. Gak selesai-selesai. Atau mungkin dari ayat tiga langsung. Lakum dinukum waliyadin. Hati-hati ya. Di ayat-ayat yang mirip-mirip diperhatikan. Baik. Insya Allah hari ini kita langsung coba baca ya. Sambil melatih untuk persiapan ujian. Silahkan dilatih bacaannya. Sambil nunggu temannya yang lain. Atau ayat bunda yang lain yang membaca dilatih. Sekarang silahkan mulai dari bunda Arifah. Bunda Arifah ada. Sekali lagi ya. Bunda Arifah. Oke lanjut kalau gitu. Bunda Dhani silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baca dari Al-Kawasar sampai Al-Kafirun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Toi nah. Toi. Jangan toi. 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 Inna A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sa, sa. Sa. Inna Aqwainaka Kau sar Fasolli Lirabdika wanhar Inna Shani'aka Huwal abatar Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Qul ya Ayyuhal kafirun La A'budu Ma ta'budun Wala Antum A'budu Nama A'budu Wala Ana'abidum Ma'abattum Ana'abidum Ana'abidum Ulang lagi Wala Ana'abidum Ma'abattum Wala Antum Abidun Nama A'budu A'budu Ulangi Ustaz Ya ulang Wala Antum Abidu Nama A'budu Lakum Zinukum Waliyadin Oke Baru Berikutnya Bunda Fitri Assalamualaikum Assalamualaikum Wala Wala Sinyal Sinyalnya Putus Putus Sinyalnya Sepertinya Nanti kalau putus-putus Nanti yang Dicoba dulu ya Dicoba dulu aja A'budu Minashayyum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Ta'inaka Al-Kawser Fasalli Lirabbi Akhar Inna Shani Akawal Akhar Abetar Abetar Lanjut Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tuzjaya Yuhal Katiru La Abudu Ma Ta'abudu Wala Tum Abiduna Ma A'bud Wala Ana Abidu Ma Atum Wala Atum Abiduna Ma A'bud Lakum Dikum Waliyat Amin Sudah Ya cukup Barakallah Berikutnya Bunda Zaitun Assalamualaikum Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikum Assalam Sahat Bun Alhamdulillah Ustaz Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna A'utaynaaka Al-Kawthar Fasalli Lirabbika Al-Kawthar Inna Shani'aka Hual Abtar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Kurang panjang dikit lagi Lanya La A'budu Ma Ta'budun Ya Wa La Antum Abidun Ma A'bud Ya Wa La Ana Abidum Ma Abattum Kali lagi Ana Satu-satu Ana A'nya dua Wala Ana Abidum Ma Abattum Ya Wala Antum Abidun Ma A'bud Lakum Dinukum Waliyah Din Ya Sadaqallahul Azim Jazatallahul Khair Pak Ustaz Wa Wa Berikutnya Bunda Ita Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullah Gimana Bun Aceh aman Alhamdulillah aman Ustaz Hari ini sudah panas Kemarin hujan terus Ya Silahkan Alhamdulillah A'udzubillah Minai Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ronya Ayo jangan lupa Dua-duanya Rahman sama Rahim Kalau kemarin cuma satu Sekarang malah jadi dua Bismillahirrahmanirrahim Lupa Ustaz ya Masih kurang tebal kayaknya Masih kurang dikit Nah tapi lebih Meningan dari yang tadi Ya Ustaz Yuk lanjut Inna A'fayna Kalkawutar Fasalli Lirabdika Wanhar Ya Inna Shani'aka Huwal Abtar Ya itu bagus Ronya Masya Allah Kenapa dipas malah Balik lagi Balik lagi Nah kadang-kadang itulah Ustaz ya Lidah Ronya itu agak Gimana gitu Agak pas gitu Ya Masya Allah Baik lanjut Bismillahirrahmanirrahim Ya 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 Tepiskan sebenarnya. Tepiskan sebenarnya. Tepiskan sebenarnya. Tepiskan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik berikutnya silahkan. Bunda Jihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nusa suara saya terdengar dengan jelas sudah ya Ustaz? Jelas, jelas. Ada acara. Jangan Zul. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Ustaz Ya lanjut Ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum abidu nama a'bud Wa la ana abidu ma abattum Wa la antum abidu nama a'bud Lakum dinukum waliyadid Ya barokallah Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya Bunda Maubi Assalamualaikum Ustaz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Cukup panjangan Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Al-Fatihah Wal-A'am A'abidun Ma'abadun Wal-A'am A'abidun Ma'abidun Waliyadin 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 Baikbar Bunda Mimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'an-zubillahi wabarakatuh Ainnya jelaskan domahnya jelaskan A'u A'u A'an-zubillahi wabarakatuh Itu A'u A'u Monyongkan mulutnya A'u A'an-zubillahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kalkawthar Pasalli lirabbika wanhar Itu ha-ha kecil Jangan har Wanha ha Pasalli lirabbika wanhar Ya Inna shani'aka huwal abetar Abetar Jangan berhenti Jangan abetar Nyambung Abetar Inna shani'aka huwal abetar Barok Allah Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budu Wa la an tum a'abidun ma a'budu Wa la an a'abidun ma a'budu Wa la an tum a'abidun ma a'budu La kum dinukum wali ya din Ya barokatulah Wa la kum wa'adzim Jazakallah Ustaz Wa yakin bun Berikutnya bunda mukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Ulyah ayyuhal kafirin La'a'adit ma'a'aditin Wa la'a'aditin ma'aditin Wa la'a'aditin ma'aditin Wa la'a'aditin ma'aditin ma'aditin Wa la'a'aditin ma'aditin ma'aditin Coba ayat limanya dulang lagi Ayat limanya dulang Wa la'a'aditin ma'aditin ma'aditin Iya, berharap Allah Cukup, udah Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti distabilkan lagi bacaannya ya Berikutnya Bunda Nita Bismillahirrahmanirrahim 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 Mulai lagi. Lanjut. Kurang, Ustaz? Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Lam a'budu ma ta'buduun. Wa la'antum abidu nama a'budu. Wa la'antum abidu nama a'budu. Jelaskan kol-kolanya. Jangan malu-malu. Budu. Nah, ya itu dia. Oh, gitu. Wa la'antum abidu nama a'budu. Lakum di nukum waliyadin. Di nukum. Lakum di nukum waliyadin. Nah, cuman jangan berhenti-berhenti bun. Mimnya tuh jangan berhenti. Disambung. Lakum di nukum waliyadin. Nah, gitu. Tulisannya dia kan disambung. Jadi bacanya juga disambung. Dialirkan terus nyambung. Lakum di nukum waliyadin. Nah, jangan lakum di nukum waliyadin. Apalagi sampai nambil nafas. Nah, itu dikatakan para ulama kiraat. Kalau kita ngambil nafas di tengah bacaan gitu, itu dihukumi makruh. Oke, lanjut. Barakalohan berikutnya. Wah, iya. Bunda. Bunda Nia ya? Iya, Bunda Nia. Silahkan. Bunda Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaringannya, Ustaz. Silahkan. Al-Quran. Al-Quran. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'u'tayna akal kawthar. Fasol lili. Fanya jelaskan. Fasol lili robbika wanhar. Lagi, sekali lagi. Luf lamanya jangan terlalu lama. Fasol lili. Fasol lili robbika wanhar. 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 Fasol lili robbika wanhar. Ya. Inna shani'aka huwal abtar. Huwal abe. Jangan huwal abu. Tebal. Tepiskan. Inna shani'aka huwal abtar. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la a'antum abiduna ma a'bud. Wa la a'ana abidum ma abattum. Ma abattum. Maksudnya dua. Wa la a'ana abidum ma abattum. Wa la a'antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shodakullahu'l-azim. Barakaluhu fiqh jajakullahu'ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita lanjut lagi berikutnya. Bunda Primarini silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Coba ayat lima ya ulang lagi. Wa la antum abiduna ma'bud. Nah emaknya itu panjang kan empat. Oh iya empat. Enggak. Wa la antum abiduna ma'bud. Oke gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Suara saya kedengeran Pak Ustaz. Ya masuk. Inna a'ayna kalkawtaq. Rasolli lirubbika walhar. Inna shani'aka huwal abtar. Benar, Pak Ustaz. Lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kapir. La a'budu ma ta'budu. Wala an tum abidu nama a'budu. Wala an abidu ma abadu. Wala an abidu ma abadu. Maksudnya dua. Wala an tum abidu nama a'budu. Lakum timukum waliyadim. Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu'l-azim. Barakallah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bunda Sahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Inna a'atayna kal kawasar. Fasalini rabbika walhar. Inna shani'aka huwal abtar. Belang lagi. Ayat tiganya. Rolnya tebal kan. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrohmanirrohheem. Kul yaa. Kul yaa. Ayyuhal kafirun. Laa a'budu maa ta'budun. Walaa antum a'abidun maa a'budu. Walaa ana a'abidun maa abattum. Walaa antum a'abidun maa a'budu. Lakum dinukum wa niyadid. Oke. Kulang yaa. Ayat lima yaa. Sekali lagi deh. Walaa antum a'abidun maa a'budu. Ya. Distabilkan lagi ya bacaannya. Bunda Sali silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitodirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. A'udzubillahirrohim. Takannya kurang tebal. A'udzubillahirrohim. 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 Inna sya ni'aka huwal abtar. Inna sya. Orang lagi. Inna sya ni'aka huwal abtar. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu maa ta'budun. Wa la antum abiduna maa a'bud. Wa la ana abidum maa abattum. Wa la antum abiduna maa a'bud. Lakum dinukum wali adin. Ya Barakallah. Berikutnya Bunda Siti Hana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzubillahiminasyaitonirrohim. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Inna a'akayna kalkawusar. Fasalli lirambika wanhar. Fasalli lirambika wanhar. Inna sya. Inna sya ni'aka huwal abtar. Bismillahirrohmanirrohim. Uliya ayyuhal kafirun. La a'budu maa ta'budun. Wa la antum abiduna maa a'bud. Wa la ana abidum maa abattum. Wa la antum abiduna maa a'bud. Lakum dinukum wali adin. Wa la'olaun. Wa la one. Assalamualaikum warahmatullah. Berikutnya Bunda Sri Atatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon pembimbingannya Ustaz Silahkan Bun A'udzubillahimina syaitanirrojim Coba sekali lagi Bun, kepanjangan paknya Syaitanirrojim, gitu aja Ya maaf Ustaz A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sama mimnya jangan kepanjangan Bismillahirrohmanirrohim Jangan kepanjangan lah sama mimnya Ustaz ini saya manggung Tutup lagi ribut A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nanya dua aja jangan kepanjangan A'udzubillahimina syaitanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Lirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirroh keras, enggak, hujan besar di sini. Halo. La, gimana? Mulai lagi. Yang keras. Yang keras sedikit. Ini hujan besar di sini. Coba mulai lagi. Mulai lagi, coba. La, budu, mata. Udah, coba nama. La, budu, mata, hudun. Ya. Suara lanjut. Suaranya Ustaz, enggak jelas. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Wala'antum adidu nama'a'bud. Nama, nama. Boangkan nama. Nama. Wala'antum. Yang ketiga. Wala'antum. Diulang, diulang. Wala'antum adidu nama'a'bud. Lanjut. Salah lagi ya Ustaz. Wala'antum adidu nama'a'bud. Ya, suaranya ilang Ustaz. Lanjut, lanjut, lanjut. Nggak jelas. Tapi jelas suara saya ke situ. Jelas, lanjutin, lanjutin terus. Oh ya, lanjut. Ini masalah sinyal nih ya. Lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut. Wala'antum adidu nama'a'bud. Lakum dinukum wali yajin. Tadak Allahul'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz nih? Nggak dengar nih suara Ustaz. Baik. Cukup ya insyaAllah. Nanti latihan lagi ya. Ini salah sinyal nih soalnya. Jadi kadang nggak jelas suaranya. Atas bimbingan. Nanti latihan lagi ya. Baru'at Allah. Berikutnya Bunda Suarsi, silahkan. Halo Bunda Suarsi. Hilang suaranya. Suaranya menghilang Bund. Coba diaktifkan lagi. Sinyal kali ya. Sama ya. Sinyal juga ya. Baik, berikutnya Bunda Arifah ada? Kalau nggak ada berarti Bunda Jihan, silahkan. Ada Bunda Arifah? Ada, ada. Oke, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrochim. Anu-nya ditahan dulu. Ya, baik Ustaz. Nah, fa'nya tipis kan? Fasul 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 Assalamualaikum warahmatullahi r-rahmani r-rahmani r-rahmim. Qul ya ayyuhal kafirun. La'abudu ma'abudu. Wa la'abudu ma'abudu. Wa la'antum abiduna ma'abudu. Wa la'ana'abidum ma'abattum. Wa la'a'abudu ma'abudu. La'akum dinukum waliyadin. Oke, barok Allah. Terima kasih Ustaz. Silahkan Bunda Jihan. Assalamualaikum Ustaz. Waala'alaikumussalam. Maaf Ustaz saya. Ini kedengeran ya Ustaz ya? Jangan lupa. Kedengeran. Oke. Kita sebagai Fasul A'udzubillahiminasyaitonirrochim. Bismillahirrohmanirrochim. Kemudian yang diberikan sama kita itu sahur. Inna a'atayna kalkausar. Jangan pernah. Saru. Kebalkan, Pak. Ayo. Namun, Saz. Inna a'atayna kalkausar. Kita tetepkan. Fasul lili rabbi kawanharu. Inna syumani'aka huwal abattaru. Kalau ada kebedaan, jangan ditolak kebedaan. Kalau bisa dihabiskan kebedaannya. Banyak ini bisa berbeda di. Bismillahirrohmanirrochim. Uliya'a ayyuhalkafirun. La'abudumata'budun. Jadi kalau ada beda-beda. Wa la'antum abidun ma'a'bud. Wa la'ana'abidun ma'abattum. Wa la'antum abidun ma'a'bud. La'akum dinukum wal yadid. Sadaqallahul aziz. Baik barakallah. Sadaqallah saya ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi gangguan sinyal. Insya'Allah. Ya, silahkan. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. qul ya'ayuhalkafirun. La'a'buduma ta'budun. Wa la'antum abidun ma'a'bud. Wa la'ana'abidun ma'a'bud. juga oh iya empat wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin shawdakallahul azim wa fiqbar ok cukup insyaallah ada lagi yang belum ya kalau gak ada lagi udah semua ya insyaallah ya insyaallah ya insyaallah kita lanjut lagi nanti besok ya kita lanjut ke dua surah berikutnya yaitu surah an-nasur dan surah al-lahabd al-ikhlas al-falako kemudian an-nas nanti kita lanjut sedikit ke al-baqoroh ya ke al-fatihah kemudian al-baqoroh satu sampai satu sampai lima suara kecil kedengeran sekarang aman ya nah nanti kebenaran Pak Ustaz al-hamdulillah besok kita lanjut ke dua surah berikutnya an-nasur sama al-lahab pekan berikutnya hari kamis kita ke surah al-falako al-ikhlas dan an-nas kalau masih keburu waktunya lanjut ke al-fatihah dan al-baqoroh satu sampai lima kalau gak keburu berarti hari berikutnya hari jumatnya nanti kemudian berarti setelahnya lagi pekan depannya ya baru kita mulai latihan ya kemudian kita mulai latihan kita mulai mengikropkan atau kita mulai menjelaskan kemudian kita coba latihan lagi biar nanti ketika ujian sudah lancar insya Allah ya sekaligus nanti terakhir kita sambil latihan juga beberapa bacaan Bawati Uswar ya kemudian latihan bacaan bacaan yang dikenal di kita dengan bacaan Gorib ya bacaan yang asing atau kita lebih tepatnya latihan bacaan yang dia dikhususkan untuk bacaannya Imam Hawes dari jalur Shatibi ya nanti juga kita sambil latihan pas masuk di Al-Ikhlas latihan membaca Istiadah Basmalah dan ayat pertama yang kita gabungkan ya begitu juga nanti dari surah ke surah ya dari akhir surah menuju awal surah kita sambungkan Basmalahnya sambil kita latihan seperti itu ya dilatih terus distabilkan bacaannya ya terutama kalau masih ada mat-mat yang kelebihan dua rokat ya kayak mat asli mat asli dua rokat saja jangan kelebihan ini sering terjadi masih di surah eh di Basmalah ya jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim itu lam sama mimnya kepanjangan ya jadi di diukur lagi distabilkan ya seperti itu ya oke cukup InsyaAllah sudah azan di sini nanti kita ketemu lagi besok InsyaAllah baik terakhir ya yang benar datang dari Allah mungkin yang apa ya ada yang salah kurang dari ilmu dan pemahaman yang saya punya mohon ampun pada Allah kita ketemu lagi besok akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Allah dan selamat sehat ya baik jazakallah khair Ustadz atas materinya hari ini mari kita tutup kelas hari ini dengan Alhamdulillah 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 Rabbil Alhamdulillah Stifar Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum